9 unit rumah dan 1 unit mobil minibus ludus terbakar di Jalan Gereja, Kota Sidikalang, Kabupaten Diri, Sumatera Utara. Jumat dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan menyalakan lonceng notifikasinya. Beginilah detik-detik terjadinya kebakaran di Jalan Gereja, Sidikalang pada Jumat dini hari. Dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu, api cepat menyala dan membesar sehingga mengakibatkan 9 rumah dan 1 unit mobil jenis minibus ludus terbakar. Untuk memadamkan api, 3 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi kebakaran. Selain itu, demi mencegah api merembes, 2 rumah terpaksa dirusak dengan menggunakan alat berat. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar lebih. Kejadiannya sekitar jam 1 lewat. Itu api pertama kali di daerah rumah mana? Rumah yang paling pertama dari yang simpah, yang bekas rumah yang kemarin itu ada di kudah kemarin itu, sebelahnya itu. Jadi api langsung merembes gitu bang ya? Api langsung merembes. Ada korban jiwa gak bang? Untuk saat ini belum ada korban jiwa, belum ada itu. Namun api mungkin dari mana nih bang, mungkin kemungkinan berasal nih bang? Di dukungan bang? Kalau dengar-dengar informasi dari orang sini tadi, itu berasa ada yang bakar api, bakar api dari rumah, rumah yang pertama. Bakar sampah bang? Iya bakar sampah. Saat ini lokasi kebakaran sudah dipasang garis polisi, dan polisi tengah melakukan penyelidikan guna mencari penyebab terjadinya kebakaran tersebut.